Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Siswa-siswi SMK Wai Tazim Surabaya Sebelum kita memulai Pembelajaran pada hari ini Pembelajaran daring Mari kita berdoa Supaya kita diberi kelecaran Kekuatan serta Ilm mendapatkan ilmu-ilmu Yang bermanfaat Selama pembelajaran daring ini Dan bisa kalian kembangkan Semuanya Mari anak-anakku sekalian Kita berdoa bersama Berdoa Dimulai Amin Anak-anakku sekalian Pada pertemuan sebelumnya Kita membahas Tentang Permainan bola besar Pada permainan bola besar Yang kita bahas Adalah sepak bola Sepak bola udah selesai Lanjut kita ke permainan Bola kecil Permainan bola kecil ini Khususnya untuk Kelas 11 Mata pelajaran PJOK Yaitu Tentang Materi permajaran Permainan bola kecil Bulu tangkis Harusnya terdapat Dua kelompok Itu Bulu tangkis Dan tenis meja Tapi yang Bapak Ajarkan Yalah Bulu tangkis Pasti kalian tahu Permainan bola tangkis Ini juga Permainan Olahraga yang Populer Di dunia Bahkan bisa Dimainkan Di kampung Alaman Di lapangan Outdoor Indoor Dan tidak terlalu Susah Memainkannya Ini Pengertian Bulu tangkis Bulu tangkis Atau Badminton Adalah suatu Permainan olahraga Menggunakan Raket Yang Dimainkan Dua orang Itu adalah Pertandingan Donggal Atau Dua pasangan Pada Yaitu Pertandingan Ganda Yang Saling Berlawanan Olahraga ini Mirip seperti Permain Tenis Meja Maupun Tenis Lapangan Yang Tujuannya Memukul Bola Melewati Jaring Lawan Supaya Lawan Tidak bisa Mengembalikan Lagi Dan Masuk Ke Areanya Lawan Kita Bisa Mendapatkan Poin Dan Poin Yang Kalau Sesuai Target Kita Bisa Menangkan Pertandingan Tersebut Sejarah Bulu Tangkis Maksudnya Ke Dunia Bahkan Ke Indonesia Seperti Gini Olahraga Yang Dimainkan Menggunakan Raket Tangkok Berkembang Sekitar 20 Tahun Lalu Di Masjid Gunung Nenek Mohinya Merupakan Sebuah Permainan Johan Dengan Nama Zian Dimainkan Menggunakan Bola Namun Tidak Menggunakan Raket Tuduhan Dari Permainan Ini Adalah Mempertangkan Bola Tidak Terjati Tidak Menguntut Tanah Selama Menggunakan Kaki Seperti Sepak Takro Macam Pada Zaman Pertengahan Di Inggris Termainan Dilakukan Oleh Anak Yang Dengan Sebenan Battledores Atau Sattel Kong Dan Saat Battledores Memainkan Raket Yang Digunakan Terbuat Dari Dayung Atau Tongkat Pada Tahun 1954 Olahraga Ini Cukup Dikenal Di Jalan Jalan London Saat Maja Lapan Memulikasian Kartun Untuk Olahraga Ini Dan Kemudian Warga Inggris Membawa Permainan Ini Sampai Jepang Tiongkok Dan Siap Dan Olahraga Brutang Kis Ini Benar Benar Ditemukan Oleh Petugas Tentara Britania Di Buna India Pada Abad 2019 Ketika Mereka Menambah Peralatan Jaring Dan Dimainkan Secara Berlawanan Oleh Karena Itu Kota Buna Sebenarnya Populer Dengan Nama Poona Saat Masih Itu Permain Para Tentara Membawa Permainan Kembali Ke Negara Inggris Pada Tahun 1677 Pertama Kalinya Rancangan Peraturan Ditulis Oleh Klub Badminton Bad Dan Selanjutnya Pada Tahun 1693 Dipentul Asosiasi Bulu Tangkis Di Inggris Serta Kejuaran Pertama Kali Dilaksanakan Yaitu All England Yang Dianakan Pada Tahun 1899 Dan Baru Adanya Organisasi Olahraga Internasional Federasinya Bulu Tangkis Terbentuk Tahun 1934 Yaitu IBF Internasional Federasi Bulu Tangkis Dan Ada pun Negara Yang Berpartisipasi Dalamnya Skotlandia Inggris Irlandia Dan Mark Wallace Selandia Baru Kanada Belanda Dan Perancis Sebagai Pelopornya Kemudian Tahun 1936 India Berbangun Sebagai Afiliat Dan Saat Pertemuan General Meeting Di Madrid Pada September 2006 Ada yang Mengusulkan Perubahan Nama Indok Organisasi Dari IBF Menjadi BWF Yaitu Badminton World Federation Yang Sampai Sekarang Dipakai Kemudian Usulan Diterima Oleh Seluruh Delegasi Yang Hadir Adalah 210 206 Anggota Dan Perkembangan Bulu Tangkis Di Negara Indonesia Sebagai Orang Orang Belanda Membawa Jenis Cabang Orga Bulu Tangkis Kemudian Pelajar-pelajar Yang pulang Dari Luar Negeri Setelah Menurut Ilmu Hal ini Yang membuat Orga Bulu Tangkis Bisa Populer Dan Digemari Masyarakat Sekitar Tahun 1940 Cabang Orga Bulu Tangkis Banyak Disukai Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Hingga Pelosok Negeri Namun Untuk Cabang Olahraga Ini Baru Menemukan Organisasi Setelah Liga Tahun Diga Tahun Diadakannya Pertama Di Zulu Tahun 1984 Tepatnya Tanggal 5 Mei 1951 Ada pun Ada Teknik Cara Bermain Badminton Pertama Pegang Raket Yang Kedua Service Food Work Smash Netting E5 Pegang Raket Pada Dasarnya Ini Adalah Yang Sangat Penting Dikuasai Oleh Sang Atlet Dan Kalian Pun Harus Bisa Membedakan Antara Pegangan Yang Forehand Sama Backhand Forehand Grip Seperti Apa Pak Kalian Wajah Forehand Grip Kepala Raket Menyamping Pegang Raket Dengan Car Seperti Capat Tangan Bentuk V Tangannya Gini V Lihat Gambar Ini Forehand Grip V Yang Kedua Memegang Raket Backhand Untuk Badhand Grip Geser V V Digeser Ke Arah Dalam Letaknya Di Samping Dalam Pantalan Jepul Berada Pada Pegangan Raket Yang Lepas Ini Lihat Ada Perbedaan Forehand Sama Backhand Coba Kalian Lakukan Dulu Coba Lakukan Mana yang Forehand Mana yang Backhand Oke Selanjutnya Itu tentang Footbox Footbox Apa yang Kalian Tahu Tentang Footbox 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 Merupakan Dasar Untuk Bisa Menghasil Pukulan Berkualitas Apabila Dilakukan Dalam Posisi Baik Kecepatan Gerak Kaki Tidak Bisa Dicapai Kalau Footbox Tidak Teratur Footbox Gerakan Gerakan Kaki Yang Menyamping Mundur Kedepan Maupun Horizontal Itu harus Kerjasamanya Harus Bagus Supaya Bisa Menghasilkan Gerak Yang Bagus Dan Mendukung Untuk Melakukan Pukulan Yang Berkualitas Itu Namanya Footbox Lanjut Ke Service Service Pun Ada Service Forehand Dan Service Backhand Service Forehand Ada Dua Forehand Pendek Sama Forehand Tinggi Service Forehand Pendek Jangan Servisnya Sama Masa Lawan Angkat Tidak Bisa Melakukan Serangan Selain Itu Lawan Di Masa Pertama Posisi Bertahan Sama Itu Tujuan Service Namun Ada Bedanya Antara Pendek Sama Tinggi Kalau Pendek Ini Seukuran Sama Yang Backhand Kalau Yang Tinggi Ini Biasa Digunakan Dalam Permainan Tunggal Satu Lawan Satu Karena Ini Bertujuan Untuk Mengecoh Lawan Kalau Permainan Ganda Pakai Forehand Tinggi Itu Tidak Efektif Dan Bisa Membuat Lawan Menjadi Mudah Mendapatkan Poin Servis Backhand Ini Pada Umumnya Dilakukan Seperti Yang Kalian Pernah Lihat Pada Turnamen Turnamen Servis Backhand Seperti Apa Ya Kamu Lihat Dulu Udah Lanjut Smash Smash Itu Pukulan Overhead Atas Yang Diarahkan Ke Bawah Dan Dilakukan Dengan Tenaga Penuh Pukulan Ini Tentik Sebagai Pukulan Menyerah Ini Yang Bahaya Smash Kalau Footwork Yang Tidak Bagus Backhand Force Tidak Bagus Cara Mengalui Smash Susah Tuh Apun Kalau Orang Yang Melakukan Smash Dia Harus Memiliki Footwork Yang Bagus Dan Mendapatkan Service Yang Bagus Dari Lawan Untuk Bisa Melakukannya Tuh Yang 5 Yaitu Netting Ya Pukulan Yang Dekat Net Diarahkan Sedekat Mungkin Ke Net Dipukul Dengan Sentra Tenaga Halus Sekali Pukulan Net Yang Baik Yaitu Apabila Bolanya Dipukul Halus Dan Melintir Tipis Dekat Sekali Dengan Net Ini Biasanya Permainan Tunggal Sering Seperti Ini Harus Memiliki Konsentrasi Yang Bagus Dan Pukul Pukulannya Harus Akurat Bedah Sama Smash Kalau Smash Akurat Kencang Kalau Neck Akurat Tapi Halus Dan Mematikan Pergerakan Lawannya Oke Dari Dari Sini Kalian Paham Dari Tentang Bulutangkis Tentang Teknik Dasarnya Mari Anak Anakku Tugas Pertemuan Hari Ini Yaitu Kalian Meresum Materi Pembelajaran Menjauhan Tentang Bulutangkis Kalian Tulis Di Kertas Volume Bergaris Dikumpulkan Ke Koordinator Setiap Kelas Lalu Koordinator Bisa Mengumpulkan Ketujanya Kesekolah Menipi Pak Rifai Atau Pak Tugas Paling Nampak Dikumpulkan Hari Selasa Besok Selasa Besok Jam Delapan Kalian Resum Materinya Kalian Tulis Di Volume Bergaris Kasih Nama Nomor Absen Kelas Apa Saya Tunggu Besok Selasa Ketemu Di Sekolah Untuk Koordinator Yang Mengumpulkan Saya Rasa Cukup Pertemuan Kali Ini Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Dan Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Terima 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 Terima